Halo guys, di video kali ini saya mau ngejawab pertanyaan yang paling umum ditanyain ini tentang download file OS, Mac OS nya ya file installernya, karena beberapa katanya ada yang bilang agak susah buat ngedownloadnya gitu jadi disini saya bikin aja videonya, jadi sebenernya tuh ada 2 cara pertama tuh dari pake open core langsung ya dari di file aplikasinya si open core sendiri itu ada yang namanya create macOS installer nah itu kita bisa ngedownload langsung dari aplikasi itu nanti ada beberapa versi yang bisa kita pilih nih contohnya disini ya macOS 10, 12, sama 13 nah cuman yang jadi masalah tuh kadang ada yang koneksi internetnya itu gak bagus gitu kadang tiba-tiba di tengah jalan downloadnya gak selesai malah jadi bikin korup gitu nah mungkin yang punya masalah kayak pas lagi install kok jadi gak bisa gitu atau tiba-tiba gak bisa di install atau ada problem lainnya mungkin file installer itu korup karena pas ngedownload dari aplikasi ini file nya gak terdownload sempurna gitu nah solusi kedua itu ada di websitenya ini Mr. Macintosh nah di website ini tuh dia menyediakan beberapa installer ya jadi kalian bisa langsung download aja file installernya disini sudah tersusun rapi ya berdasarkan versi disini ada Big Sur, Montre ini di bagian bawah sini dan juga ada Ventura dan kedepannya kan Apple ngeluarin OS baru ya namanya Sonoma ini saya gak tau apakah nanti akan bisa di install di Macbook Pro MD101 yang punya saya sebelumnya karena emang buat sekarang saya udah pindah ya jadi gak pake laptop Apple lagi atau gak pake Macbook lagi jadi sekarang saya udah pindah ke platform Windows karena ada beberapa kebutuhan dan emang dananya gak cukup buat beli Macbook Air yang base model tuh yang M1 jadi yaudah saya pindah ke Windows kembali gitu dan untuk seri baru OS nya ini dia juga udah ngedrop beberapa perangkat ya jadi untuk Macbook Pro sendiri minimal 2018 dan yang paling lama itu di iMac ya iMac Pro itu 2017 jadi ya kemungkinan akan susah sih untuk di perangkat-perangkat yang lama dan disini juga udah ada trip nya nanti untuk link-link nya kalian bisa cek di komentar deskripsi ya ini udah lagi dibahas nih MacOS 14 ya Sonoma untuk perangkat yang gak disupport Apple lagi dan ini saya belum tau ya nanti akan bisa ke depannya atau enggak karena saya udah gak pegang Macbook lagi sekarang tapi kalau disini dilihat sih kemungkinan kita akan bisa cuman emang gak selancar atau ya kayak pakai OS bawaannya gitu nah ini katanya sih udah ada beberapa yang bisa nih untuk Sonoma sendiri ya di saat video ini dibuat itu statusnya masih beta ya jadi gak tau nanti kemungkinan akan bisa di install dengan lancar atau enggak karena ya saya udah gak pegang Macbook lagi dan sekarang udah pindah ke Windows gitu mungkin kalau ke depannya kalian mau cari tau bisa cek di forumnya MacRumor ini ya untuk MacOS Sonoma jadi balik lagi ke topik ya untuk installernya bisa lewat aplikasi OpenCore langsung atau kalian bisa ke website-nya Mr. Macintosh jadi kalau dari website ini kalian bisa download pakai IDM ya kalau misalnya pakai laptop Windows bisa langsung pakai IDM tinggal klik kanan download aja nih nanti langsung ke download ini file-nya lumayan ya emang 10GB sekian aja untuk video kali ini sampai ketemu di video lainnya ya